Intro Yang masuk secara merusak hutan Kami tetap bertahan tidak memberikan Mungkin kalau kami mengatakan Mungkin ini sudah mulai terancam dengan adanya orang-orang luar Nah ini harapan kami karena Satu-satunya lembaga yang kami harapkan Untuk bisa mempertahankan wilayah ini Bersama-sama di masyarakat adalah lembaga adat Desa Rano memang sudah ini yang mereka punya Mereka masih kuat dengan peranata adat yang ada di sini Desa Rano ini dari kayunya Dari pokoknya semua Dari apapun saja yang kami pertahankan Itu tetap kami pertahankan Bersama dengan masyarakat Rano Salah satu desa di kecamatan Balai Sang Tanjung Kaupaten Donggala masih cukup kuat memegang adat istiadat Sebagai pedoman dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian Warga desa Rano memegang prinsip bahwa membangun sebuah desa tidak harus mengorbankan potensi yang ada di desanya untuk dieksploitasi Yang pada akhirnya akan merugikan warga desa sendiri karena alam akan menjadi rusak Ketika banyak desa mulai tereksploitasi dari pihak luar yang menginginkan keuntungan pribadi Desa Rano memilih untuk tetap menjaga kelestarian hutan mereka Meskipun banyak pihak yang mencoba dan berusaha mengeksploitasi desa Rano Tetapi masyarakat desa Rano tetap menjaga kelestarian hutan mereka dengan kearifan lokal yang mereka miliki Desa Rano merupakan sebuah kampung tua berdiri jauh sebelum Indonesia Merdeka Bahkan menurut cerita nenek moyang dari desa ini Desa Rano telah ada sejak jaman pertugis berada di wilayah Indonesia Tetapi kearifan lokal yang dimiliki desa ini masih terjaga hingga saat ini Nama Rano sendiri berarti danau Karena tepat di tengah desa Rano terdapat sebuah danau yang berukuran tidak terlalu luas Yakni sekitar 296,2 hektare Dan danau tersebut hingga saat ini masih terjaga kelestariannya Serta menjadi tumpuan hidup bagi sebagian warga desa Rano Pertemuan adat masih selalu dilakukan warga desa Rano Baik dalam memutuskan permasalahan ataupun membahas masalah pertanian Serta hukum adat bagi warga yang melanggar aturan-aturan adat yang berlaku Masyarakat desa Rano masih sangat patuh terhadap aturan-aturan adat yang diberlakukan Yang dengan tegas menolak segala bentuk eksploitasi terhadap alam dan lingkungan di desa Rano Karena dengan adanya eksploitasi terhadap alam dan lingkungan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan itu sendiri Dari kami lembaga adat, bagaimanapun yang masuk secara merusak hutan, kami tetap bertahan tidak memberikan Apakah dari perusahaankah ataukah orang yang menanam modal, kami tidak berikan Pemberlakuan kami apabila langsung tidak memberitahu kepada kami, kami berikan sanksi yang semestinya Sanksinya itu berupa keputusan dari adat bersama tokoh-tokoh adat yang ada Bersama dengan ketaatan masyarakat yang ada Sehingga mempertahankan ini desa Rano ini, dari kayunya, dari pokoknya semua, dari apapun saja yang kami pertahankan Itu tetap kami pertahankan bersama dengan masyarakat Hutan Bagi masyarakat desa Rano adalah sumber kehidupan yang harus tetap terjaga kelestariannya Dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa Rano, hutan di kawasan ini masih terjaga dan lestari Selain patuh terhadap hukum adat dalam membangun desa mereka Masyarakat desa Rano juga belajar tentang hukum-hukum pemerintahan Untuk penguatan pembangunan desa mereka melalui pendampingan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat Rano ini adalah desa yang masih kuat dalam pekerabatan antar masyarakat dengan yang lainnya Jadi insya Allah kalau untuk orang datang mau mengambil kita punya hasil hutan dan lain sebagainya Jadi itu mungkin bisa lebih tidak gampang kita untuk dihari Sebetulnya kalau bicara tentang desa Rano dan proses pendampingan ini tidak kami datang begitu saja Datang disini sebenarnya berawal dari kasus Kasus yang didampingi oleh beberapa kawan-kawan termasuk saya disitu Dalam melakukan pengorganisasian dan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang ditangkap oleh aparat ya Pada saat itu kita mendampingi ada beberapa termasuk masyarakat Rano di penjara Nah ketika proses pendampingan setelah saya bertemu dengan masyarakat Rano Dan kami melihat oh ternyata desa ini sangat kaya Desa ini masih memiliki satu bentuk kearifan yang mereka tidak punya mimpi yang muluk-muluk Yang penting anaknya bisa sekolah bagaimana mereka bisa tetap berada di kampung Rano dan bisa menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka Tapi hal yang menjadi refleksi kita adalah ketika kita melihat desa Rano Tapi banyak hal yang menjadi inspirasi bagi teman-teman disitu Satu desa yang begitu kaya, kemudian dengan sumber daya alamnya Tapi ini akan menjadi ancaman juga bagi mereka ketika banyak orang luar yang ingin mengambil hasil sumber daya alamnya Misalnya Rano kemarin dengan kasus sebuah perusahaan yang ingin mengeksplorasi Dan Rano bagian dari kawasan yang disebut dengan kawasan Balai Sang Tanjung Disitu ada beberapa mineral dan termasuk yang bisa jadi potensi pertambangan Dan kita melihat bahwa ini akan menjadi incaran dari pihak yang lain Nah sehingga kami bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat Yang membuat kami merasa senang bahwa kemauan ini dari mereka Masyarakat Rano yang mengatakan kami harus berdaya, kami harus berjuang Bagaimana kami bisa menjaga kampung ini Nah ketika ini kawan-kawan kita mulai membangun Ada beberapa mimpi yang kita bangun di desa ini Termasuk bagaimana penguatan mereka untuk tetap menjaga hutan Itu dengan cara yang lain misalnya kita mencoba mempromosikan ini menjadi ekowisata Desa ekowisata Kemudian bagaimana mendorong anak-anak bisa bersekolah Kemudian di satu sisi kita membangun sekolah perempuan disini Yang kita sebut dengan sekolah mombine Kalau ibu-ibu sini menyebut mereka adalah sekolah bebine Nah karena keterlibatan perempuan itu sangat penting sekali disitu Nah di proses pendampingan ini ada beberapa hal yang kita lakukan Satu kita harus melakukan penguatan di tata pemerintahan desa dulu Bagaimana desa harus memiliki kapasitas yang cukup dalam mengelola desanya Termasuk menerapkan aturan-aturan desa dalam membangun Apa? Membangun pengelolaan sumber daya alam Dalam menjaga hutan yang ada di desa itu Kedua Meningkatkan keterlibatan masyarakat termasuk keterlibatan perempuan melalui sekolah mombine Yang ketiga adalah Bagaimana penguatan masyarakat melalui pemberian hukum Peningkat apa Kita punya posko pengaduan Kita mendorong mereka menjadi paralegal disitu Sehingga mereka bisa bergerak dan terus mendampingi Harapannya kita kedepan ketika ada masalah Mereka sudah secara mandiri bisa memfasilitasi masalah mereka Bisa secara mandiri bisa meadvokasi apa yang mereka rasakan Dan secara mandiri mereka bisa memperjuangkan apa yang mereka rasa untuk diperjuangkan Nah pendekatannya yang sangat mengikat adalah melalui ekowisata Karena ekowisata itu ruang bagi Rano untuk bisa mengkampanyekan tentang desa Mikam dari perspektif yang lain Kenapa? Karena Rano kita anggap sebagai desa yang cukup unik Ini adalah kampung tua di Balasan Tanjung Ada danau yang kemudian punya sumber daya alam yang sangat kaya Dan banyak potensi-potensi sumber daya alam dan mereka masih menggunakan keharifan lokal Melalui keputusan-keputusan adat di dalamnya Kalau untuk menjaga keharifan lokal sebetulnya desa Rano memang sudah ini yang mereka punya Mereka masih kuat dengan peranata adat yang ada di sini Cuma yang menjadi sesuatu kenapa penting pendampingan adalah memperkuat hukum adat itu Menjadi sesuatu hal yang tidak sekedar dilakukan oleh pemangku adat Tapi ini menjadi semua secara kultur itu menjadi milik semua Termasuk bagaimana generasi berikutnya Misalnya Pak Sobo Pak Sobo ini kan sudah tua sekali Harus ada orang lain yang akan melanjutkan dengan pendekatan adat dalam proses tata kelola produksi Tata kelola produksi hutan melalui beras ladang Kemudian pengetahuan tentang bagaimana mengelola hutan berdasarkan keharifan lokal mereka Termasuk bagaimana menentukan yang mana hutan lindung Yang mana hutan yang boleh dikelola Yang mana hutan yang bisa Seperti apa sih hutan adat itu Di mana masyarakat bisa membangun rumahnya Di mana boleh bisa mengambil kayu Di mana boleh melakukan proses-proses bisa mengelola hasil hutan Nah yang bisa mengikat itu adalah hukum adat Nah hukum adat itulah yang menjadi lalu lintas Termasuk perilaku sosial Termasuk kesepakatan-kesepakatan Yang akan dijalani oleh semua anggota masyarakat yang ada di desa Rano Nah yang menjadi PR saya bersama teman-teman Sebetulnya ada satu hal bagaimana hukum adat ini dikuatkan Tidak sekedar menjadi miliknya desa Rano Adalah menjadi milik banyak orang Nah kita ingin menuliskan proses ini Sehingga bisa dikonsumsi oleh banyak orang Kemudian kedua adalah keterlibatan perempuan Karena saya belum mendapatkan beberapa cerita Tentang bagaimana keterlibatan perempuan dalam keputusan-keputusan adat Kemudian bagaimana keputusan adat juga bisa memasukkan posisi perempuan Sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan adat Nah ini yang saya lagi masih mencari dan kawan-kawan Untuk apa Kalau ada itu Itu akan kita mulai menjadi satu bentuk pendidikan alternatif Yang nanti akan dilakukan di psikola mombini Pendampingan penguatan desa dalam upaya membangun desa Dengan mengedepankan kearifan lokal Yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat ini Juga menitik beratkan pada pendidikan bagi kaum perempuan Dengan membentuk sekolah BEVINE Atau sekolah perempuan Bertujuan memberikan pengetahuan bagi kaum perempuan khususnya Agar bisa membantu menopang ekonomi keluarga Nah mengapa psikola mombini itu penting untuk kita Ya psikola mombini penting untuk kita ya adalah Supaya rano ini ke depan Jalan kita bagus Kemudian bagaimana sagu itu tidak sekedar Kita kelola untuk kita Tapi itu bisa di Apa kita bisa pasarkan kemana saja Bagaimana minyak kelapa kampung Itu bisa dinikmati oleh banyak orang Yang saat ini hampir ribuan orang Suka menggunakan minyak sawit Meskipun sekolah perempuan hanya dilaksanakan Satu kali pertemuan dalam seminggu Tetapi hal ini sangat dirasakan manfaatnya Bagi kaum perempuan di desa rano Yang cukup antusias mengikuti setiap pertemuan Informasi tentang Apa hasil perkebunan Jadi makanya data itu pentingnya Buat kami itu untuk melihat ibu-ibu ini Apa sih yang dia kelola selama ini Terus pendidikan Rata belakang pendidikannya itu seperti apa Sehingga oh ternyata hampir semua misalnya SD Berarti model pembelajaran kita itu begini Nah kemudian ada yang masih buta huruf Berarti kita ajar dulu Bagaimana membaca Setelah itu dia masuk di kelasnya Meskipun desa ini sebuah kampung tua Yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka Tetapi masyarakat desa rano Dan beberapa desa di kecamatan Balai Sang Tanjung Seolah belum merasakan Apa arti kemerdekaan Karena hingga saat ini Akses menuju desa rano dan beberapa desa lainnya Masih sangat sulit dilalui kendaraan roda 4 Sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa rano Pemerintah desa rano dan lembaga adat desa Bersama lembaga swadaya masyarakat Selaku pendamping penguatan desa Berencana menjadikan desa rano dengan potensinya Berupa danau yang masih asri Sebagai daerah ekowisata Kami selaku tokoh dan masyarakat di desa rano ini Semestinya untuk pengelolaan rano ini Kedepan kami menginginkan sebetulnya Harapan kami pertama kami tujukan kepada pemerintah Bahwa kalau bisa melihat kondisi wilayah ini Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Karena tersebut masyarakat disini mencari nafkah Terutama itu hanya mengandalkan sektor pertanian Olehnya itu kami berharap kepada pemerintah itu Tidak memasukkan hal-hal yang sebetulnya Masyarakat tidak mengetahui dan tidak menyanggupi itu Yang kami inginkan melihat desa rano ini Seperti apa potensinya Itulah yang menjadi harapan masyarakat ke depan Karena rata-rata masyarakat di desa rano ini Itu sebagaimana kami sampaikan adalah mengandalkan sektor pertanian Kami juga berharap karena desa rano ini Kalau kami melihat memantau selama ini Mungkin kalau kami mengatakan Mungkin ini sudah mulai terancam dengan adanya orang-orang luar Nah ini harapan kami karena Satu-satunya lembaga yang kami harapkan Untuk bisa mempertahankan wilayah ini Bersama-sama di masyarakat adalah lembaga adat Nah di samping itu juga kami meminta juga Masyarakat itu bisa dilakukan sebuah pembelajaran tentang hukum Supaya masyarakat juga bisa memahami hal itu Mengenai perencanaan ke depan untuk pengembangan ekowisata Kami juga sudah berbincang dengan beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat di sini Pada prinsipnya masyarakat kalau berbentuk ekowisata Mereka setuju karena kenapa ekowisata itu hanya dikelola oleh masyarakat setempat Tidak dikelola oleh orang-orang yang di luar maksudnya Sehingga untuk ekowisata selaku masyarakat Pada prinsipnya kami sangat menyetujui Kalau bentuk pengelolaan yang berkaitan dengan wisata itu Yang berbentuk ekowisata Karena kami tidak ingin Rano ini dikuasai oleh orang-orang yang bermodal Ataupun orang-orang yang punya kekuasaan Yang sifatnya nantinya masyarakat yang ada di Rano ini Bisa menjadi semacam orang yang menyaksikan permainan orang lain Misalnya jadi penonton kami tidak menginginkan itu Untuk akses menuju di sini Ini kami sebenarnya sangat berharap dengan pihak pemerintah Karena desa Rano ini desa yang sudah cukup tua Khusus untuk wilayah Balai Sang Tanjung ini Nah saat sekarang untuk menuju ke desa Rano itu Itu sangat-sangat memprihatinkan jalan Karena masih sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan itu Jadi untuk mendorong ke depan ekowisata Mungkin akses jalan yang sangat kami minta Karena kami juga beberapa saat yang lalu Kami sempat menyampaikan bahwa Bahkan beberapa masyarakat menyampaikan Rano itu Sudah sekian puluh tahun Indonesia merdeka Rano belum merdeka dengan kondisi sekarang ini Jadi itu yang kami harap Kemudian selain daripada akses jalan juga penerangan listrik Listrik kami baru mendapat Desa Rano ini baru mendapat bantuan dari pihak Bank Indonesia Yang listrik ini PLTA yang berkapasitas kecil yaitu mikrohidro Itu belum bisa Sampai saat ini belum bisa melayani secara keseluruhan masyarakat Rano Sampai saat sekarang Itu masih dinikmati oleh masyarakat Tetapi sangat membutuhkan perhatian Dari pihak-pihak lain Yang berkepentingan dengan itu Jadi itu harapan-harapan kita Terutama dengan pemerintah Hingga saat ini Masyarakat desa Rano Kecamatan Balai Sang Tanjung Kaupaten Donggala Masih bisa menikmati kehidupan layak Dengan alam yang masih terjaga Termasuk danau yang berada di tengah desa mereka Juga masih bisa menjadi tumpuan perekonomian bagi sebagian warga Komitmen seluruh warga desa Rano untuk terus menjaga kelestarian alam di wilayahnya Akan terus dipertahankan Demi pembangunan yang berkelanjutan di desa ini Tanpa mengabaikan kearifan lokal yang mereka miliki Karena warga desa Rano sangat mencintai desa mereka Yaitu desa Rano Sulit untuk menjaga kelestarian hutan di suatu wilayah Tetapi masyarakat desa Rano bisa dan mampu menjaga kelestarian hutan yang mereka miliki Sementara hutan di wilayah lainnya rusak akibat eksploitasi yang berlebihan Semoga ini bisa menjadi contoh bagi desa lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa